Pasca terjatuh dan terbakar bangkai pesawat latih jenis CESNA 172S milik sekolah penerbangan di Banyuwangi, Senin sore langsung dievakuasi. Ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Petugas mengevakuasi bangkai pesawat latih jenis CESNA 172S yang jatuh dan terbakar di landasan pacu, Bandara Belimbing, Sari, Banyuwangi. Bangkai pesawat dievakuasi sekitar 100 meter dari tempat kejadian. Evakuasi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Sementara itu, dua siswa yang menjalankan pesawat dikabarkan kondisinya sudah membaik. Kondisi korban dalam keadaan baik-baik saja, cuma sedikit shock saja. Saat ini masih di rumah sakit atau sudah di asrama? Besok, besok akan disampaikan. Kondisi nanasnya sudah bersih? Sudah, sudah di, untuk bangkai pesawat sudah dievakuasi dan sudah dibersihkan. Jadi siap untuk ditaratin pesawat. Pasca terjadinya kecelakaan pesawat latih milik sekolah pilot mandiri utama Flight Academy atau MUFA ini, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azur Anas, tegaskan tidak akan izinkan penambahan sekolah pilot baru. Demikian terjadi kami ke depan, tidak saling mengganggu baik sekolah pilot maupun yang komersial. Karena kalau nanti, memang ada yang rencana menginginkan untuk membuka di tempat ini untuk menggeser dari tempat lain, kami tidak izinkan karena kami takut mengganggu yang komersial. Senin siang, pesawat latih jenis CESNA 172S jatuh dan terbakar setelah dua siswa lakukan manuver udara atau latihan terbang. Akibat peristiwa ini, dua siswa pilot terluka dan aktivitas penerbangan komersial ditutup selama dua jam. Mahfud Sunerji melaporkan untuk NET.